Sebuah jembatan di Jalan Raya Pantura, arah Surabaya, Banyu Putih di Kejamatan Panji, Situbondo terpisah dua arah. Aspal di bagian tengah, kondisinya nyaris alami kerusakan. Laka perbaikan telah diupayakan unit lantas Flores, Situbondo ke Dinas PU Provinsi maupun Balang Jalan Nasional. Seperti inilah sejumlah kendaraan berat, mobil pribadi maupun motor melintas di Jalan Basuki Rahmat, Kejamatan Panji. Tampak di saat melanjutkan kendaraannya terhalang jembatan yang kondisi tak layak dilintasi. Papan menghalang berbentuk segitiga tepat berada di tengah aspal Jalan Raya Pantura, arah Surabaya, Banyuwangi. Dampak jembatan rusak, arus lalu lintas terbagi menjadi dua arah dan pengendara tetap harus waspada. AKP Tutut Yudo Prastiawan, Kasat Lantas, Flores, Situbondo mengatakan upaya perbaikan telah dilakukan dengan berkoordinasi ke pihak Dinas PU Provinsi dan Balai Jalan Nasional. Sambil menunggu perbaikan dikerjakan, tanda peringatan jalan rusak telah terpasang sebelum mendekati jembatan rusak. Pembangunan patroli juga kita sudah berkoordinasi. Jadi kita sudah menghadap ke beliau-beliau-nya, informasi dipetunjukkan beliau-beliau juga secepatnya. Secepatnya mau diperbaiki, secepatnya mau diperbaiki. Karena kami sudah menyampaikan termasuk dengan banyaknya geluhan masyarakat, ataupun terjadinya kecelakaan yang menonjol, beliau-beliau-nya secepatnya mau membenahi. Sudah kemana saja koordinasinya? Ya yang pertama di provinsi, lebih provinsi, ataupun balai sudah kita sampaikan, terus termasuk ke wilayah kabupaten juga kita sudah tembusi. Biarpun nanti pelaksanaannya itu dari tim mereka menggunakan CV mana, munggu. Yang penting secepatnya kami minta tolong segera diperlaksanakan. Bihak kepolisian mengakui banyaknya keluhan masyarakat, pengguna jalan, dan potensi terjadi kecelakaan. Diharapkan perbaikan jembatan segera terlaksana. Andi Nurhalis, CTV